Halo guys, teman-teman dari Steftech dan di video kali ini gue akan unboxing hape dari HTC yang dulu hape flagship yang pastinya yaitu HTC U11 jadi ya ini kalau gak salah tuh flagship tahun 2-3 tahun yang lalu jadi masih pakai Steftech 835 dan ya gue tuh beli hape ini sekarang harganya udah turun banget di harga 1,6 juta untuk varian RAM yang 4GB dengan internasionalnya sebesar 64GB terus ini tuh yang ex-Japan ya guys seperti biasanya kalau kalian beli hape ini gue bakal taruh linknya di deskripsi dan ya untuk harga segitu tuh kalian dapat spek pakai chipset, seperti tadi gue bilang Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10nm layar 5,5 inci 14.4TP display dan PPI sebesar 534 dia tuh masih pakai LCD tapi super LCD 5 jadi kayak teknologi LCD-nya HTC sudah stereo speaker yang pastinya dan juga punya baterai sebesar 3000 mAh yang support quick charge 3.0 atau fast charging sampai 18W jadi ya segitu spek singkatnya langsung aja kita buka si HTC U11-nya dan ini tuh kenapa masih di balber lap? karena itu barangnya tuh bukan full set jadi cuma batangan HP-nya doang bisa kita lihat kelihatan gue tuh beli warna biru sapphire blue langsung aja kita sobek timelapse let's go sip dan ini dia si HTC U11-nya sup sebelum kita cek mari kita bersihin dulu HP-nya ya gue saranin kalau misalnya kalian beli HP second mending dibersihin dulu pakai antis atau sedikit alkohol sedikit tisuin biar gak kena virus-virus yang sekarang lagi terkenal banget so ya udah lumayan clean oke jadi ini dia si bodi belakangnya disini tuh dia yang pastinya karena ini HP flexi bodi belakangnya dia tuh terbuat dari kaca dan kalau gak salah dia juga support NFC tapi nanti mari kita cek di first impressinya dan ya disini ada dual tone flash dan juga single rear camera yang punya megapixel sebesar 12 megapixel dengan f1.7 dan kalau misalnya kita ke depan disini ada single front facing kamera juga dengan megapixel sebesar 16 megapixel dengan f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps dan ya untuk si kemulusan belakang ini keliatan mulus banget hampir gak ada lecet sama sekali keliatan kayak new oke juga dan kalau misalnya kita ke samping kanan disini ada power button dan ini juga suka dia tuh kayak dibedain jadi bisa kerasa bedanya si power button sama following button kalau misalnya disaku dan disebelahnya ada following button antena bar dan kalau misalnya kita ke bawah disini ada speaker USB type C microphone dan kalau misalnya kita ke kiri disini dia itu blank gak ada apa-apa terus kalau misalnya kita ke atas disini ada microphone lagi dan juga si SIM slotnya mari kita cek SIM slotnya gue ambil dulu si SIM ejectornya oke jadi untuk si SIM slotnya kalau misalnya kita tusuk ya disini bisa kita lihat dia itu support dual SIM hybrid kayaknya jadi support micro SD juga mantap banget terus untuk kemulusan layarnya ini wah Super Silly mulus banget ini hape kayak hape baru ya gue gak ngeliat ada scratch ataupun bekas pemakaian kayak dent gitu cornernya juga mulus belakangnya juga mulus banget ini kayaknya kemulusannya sekitar 95-98% mantap banget dan ya disini layarnya 5,5 inci IPS LCD dan disini juga ini bisa berperan sebagai dual speaker speaker juga karena dia pake stereo speaker dan disini ada capacity power button jadi dia masih old school banget pake capacity power button dan ya cuma segitu aja langsung aja kita nyalain atau boot up si HTC U11 nya menurut gue ini hape lumayan underrated karena dia tuh feelingnya di tangan enak banget dan juga masih kerasa compact terus desainnya menurut gue suka banget terutama sama si warnanya ini keliatan keren banget ahead of each time lah HP jaman sekarang baru gak adopsi warna kayak gini power buttonnya ini masih kelasak clicky dan enak terus volume buttonnya juga enak jadi ya gak ada masalah dan ini udah langsung boot up as always gue mau setup dua hp nya dan itu gue bakal balik lagi untuk first impresinya I'll see you soon sip udah gue setup HTC U11 nya dan mari kita yang pertama langsung aja test as always si fingerprint speed nya dia ini lumayan old school banget terletak di home button langsung aja kita test 123 oke 123 dan yang terakhir 123 ya untuk fingerprint nya ini emang kerasa responsif akurat dan juga cukup cepat selanjutnya mari kita cek si DRM infonya dan disini bisa kita lihat yang pastinya karena ini hp flagship jadi udah di wide fine L1 next untuk si keyboard test delay nya ada test delay atau enggak langsung aja kita tes ya untuk si keresponsifitas layarnya ini emang kerasa cukup responsif dan gue gak ngerasa test delay ya memang hp flagship rata-rata gak ada test delay jadi gak ada bedanya di HTC U11 juga nice yang namanya Edge Sense jadi ini tuh fiturnya mirip-mirip sama kayak google pixel 2 atau 3 jadi kalau misalnya kalian squeeze itu bisa jadi shortcut dan gue setup shortcut yang tuh ke si kamera jadi gue jadi kalau misalnya gue squeeze dia langsung ngelonj kamera lumayan handy tapi menurut gue sedikit gimmick oke terus untuk si software update nya dia itu sekarang ada di android 8.0 berbasis oreo tapi kalian bisa update kalau misalnya ke software update langsung ke android pi atau 9.0 bisa kita lihat disini jadi ya software support nya masih lumayan oke dan disini kalau misalnya kita lihat dia itu udah ada nfc juga jadi ya harga 1.6 juta udah ada nfc lumayan oke dan kalau misalnya kita coba scan dia langsung ada bunyi dan langsung ke detect saldo gto nya berapa jadi ya masih bekerja dengan baik no problem dan menurut gue ini lumayan worth it dibanding kayak XZ1 karena pas gue coba di XZ1 itu Sony Xperia XZ1 itu nfc nya sedikit mudah-mudahan tapi untungnya disini lumayan konsisten dan juga ngomongin Xperia XZ1 yang harganya mirip-mirip punya chipset yang sama precis juga menurut gue ini first impression aja feeling di tangannya kerasa sedikit lebih premium dan kerasa lebih enak dibanding kotak sharp nya di Xperia XZ1 tapi ya langsung aja kita tes yang paling terakhir yaitu si kualitas kameranya jadi ya yang pertama mari kita tes foto ke si tanaman IKEA as always 1 2 3 yang kedua mari kita tes ke si figure Reinhardt Overwatch 1 2 3 bam dan seperti biasa nanti gue bakal tambahin lagi foto-fotonya di b-roll jadi kalian bisa nilai kualitas foto dari hape HTC U11 lebih detail so ya check it out guys dan untuk si video recordnya kalau misalnya kita ke video nah disini bisa kita lihat dia bisa nge-record sampai resolusi 4K tapi sayangnya hanya sampai 30fps aja tapi kalau untuk Full HD kayaknya bisa sampai 60fps yep bisa sampai 60fps jadi ya lumayan oke tapi ya mungkin cuma segitu aja unboxing dan versi-versinya seperti biasa nanti gue bakal buat full reviewnya jadi stay tune jangan lupa like dan subscribe thanks for watching we'll see you in another video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax